Ratusan siswa-siswi SD Santa Maria Mortewe, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, tampak memahdati halaman sekolah untuk mengikuti aksi semut dan bakti sosial yang digelar pihak sekolah pada Sabtu pagi 30 September 2017. Aksi bakti sosial berupa pembagian sembako kepada orang yang tidak mampu ini, merupakan hasil dari sumbangan para siswa dan pihak sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Santa Maria Mortewe, Suster Sicilia mengatakan, kegiatan yang diikuti lebih dari 133 siswa dan guru pendamping 13 ini, selain untuk berbagi sukacita kepada sesama, kegiatan positif ini juga bertujuan mendidik anak agar peduli kepada lingkungan. Sicilia berharap ke depannya kegiatan semacam ini bisa terlaksana setiap tahunnya, serta nantinya bisa menjadikan anak-anak dapat menjadi duta kebersihan lingkungan hidup di lingkungannya masing-masing. Hari ini adalah kegiatan aksi semut dan bakti sosial dalam rangka memperingati pesta Bapak Santo Franciscus, pelindung kongregasi SFD. Anak-anak diperkenankan untuk mengikuti pelaksanaan ini dengan tujuan meneladani dari semangat Bapak Santo Franciscus sebagai pelindung lingkungan hidup. Maka untuk itu anak-anak belajar untuk menjadi duta-duta lingkungan hidup. Salah satunya yaitu memberi sumbangan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah mereka membersihkan tempat-tempat di mana sampah-sampah berkebaran. SD Santamaria ini untuk kali ini sudah merintis dan aksi-aksi yang akan datang mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik dan demi mendukung program pemerintah terkhususnya yang ada di Kelupatan Berita Utara ini. Demikian juga harapan kami sebagai penasihat dari sekolah kegiatan ini bukan hanya untuk berhenti di sini saja, tetapi bisa berlanjut dan secara diprogramkan oleh pihak sekolah bisa berjalan untuk masa-masa yang akan datang.